Oke guys, karena ada yang request, bang tutorial yang autentikasi level 2 dong, gimana caranya? Gue kelamaan narik uangnya kalau level 1 mah, siap Sultan, kita akan eksekusi bagaimana cara menaikkan akun Tokocrypto ke level 2 Namun sebelumnya kalian harus upgrade dulu ke level 1 ya Untuk cara daftar dan juga untuk verifikasi level 1, kalian bisa cek di deskripsi video ini Saya sudah buat untuk tutorial yang awal di Tokocrypto ini Sebelum lanjut ke level 2, karena ini untuk level yang lebih tinggi Oke, jika sudah memiliki akun level 1 nya, kita langsung aja eksekusi Namun seperti biasa, kita intro dulu Oke, untuk langkah pertama di beranda aplikasi Tokocrypto, kita masuk ke menu profile di pojok kanan atas Kemudian kita masuk ke autentikasi identitas Oke, menunya yang ini ya, yang level 1, kita klik Nah disini saya sudah berada di level 1, sudah terverifikasi dan kita akan upgrade ke level 2 Untuk perbedaannya antara level 1 dan level 2 Pertama ada di deposit kripto, keduanya sama, tidak terbatas Kemudian untuk penarikan kripto, kalau level 1 maksimal 3 bitcoin, kalau level 2 sudah maksimal 100 bitcoin Kemudian untuk deposit BIDR atau rupiahnya, tidak terbatas sama Dan yang terakhir untuk penarikan BIDR atau rupiahnya, yang level 1 maksimal 250 juta dan yang level 2 maksimal 5 miliar Mantap Oke, jika sudah paham untuk perbedaannya Kita langsung aja klik verifikasi ID Yang intinya adalah untuk menaikan limit dari transaksi aplikasi Tokocrypto kalian Seperti itu Oke, langsung aja kita klik Nah disini ada 2 berkas yang harus kalian unggah Oke, yang pertama adalah unggah deklarasi sumber kekayaan Nanti dikasih formulirnya Dan yang kedua adalah unggah bukti kekayaannya itu dari mutasi bank Nah disini juga sudah disediakan untuk contoh pengisian formulirnya Nah untuk deklarasi kekayaan, silahkan kalian isi untuk formulirnya Nanti formatnya pdf, kalian bisa print kemudian isi sendiri Ataupun ubah dulu dari pdf ke word, kemudian silahkan kalian isi Dan pastikan tintanya yang warna merah ya, seperti ini Seperti di contoh aja kita ikuti Dan ini sebenarnya untuk isinya itu seperti negara, kemudian untuk sumber kekayaannya dari mana dan lain sebagainya Oke disini tinggal kita klik aja untuk download formulirnya Oke, tunggu beberapa saat Nah ini formulirnya ada 2 lembar ya Silahkan kalian isi dan ini bahasa inggris ya Jadi kalau belum paham maksudnya silahkan transet dulu Kalau kalian lancar bahasa inggrisnya ya, syukur Nah ini untuk lebih detailnya ya, kita coba lihat Yang intinya ingin mengetahui kekayaan kalian berapa dolar ya Disini kalian hitung aja ke dolar Kemudian presentasi kekayaan kalian ada dimana aja Kemudian kantor kalian dimana Dan pekerjaan kalian apa Seperti itu sih, silahkan kalian isi aja ya Oke disini kita skip aja untuk pengisiannya Kemudian yang kedua ini adalah untuk mutasi bank Kita klik untuk contohnya Kalian bisa screenshot untuk mutasi rekening bank di internet banking kalian Ataupun minta rekening koran di bank kalian Seperti itu Yang intinya harus terlihat untuk nama banknya Dan beberapa histori transaksi dan juga detail saldo yang ada di rekening tersebut Seperti itu Oke mungkin disini kita akan untuk screenshot aja dari internet banking Oke jika sudah tinggal kita kembali aja Dan langsung aja kita unggah ya untuk file-nya Tinggal kita klik aja disini Kemudian kita cari file-nya Yang ini yang dokumen untuk yang harus diisi tadi Kita masukkan Nah tunggu sampai berhasil Sudah tersentang Kemudian yang mutasi bank juga sama Kita klik dan isi atau masukkan screenshotnya ya Untuk formatnya bebas Ada yang png ataupun pdf juga gak apa-apa Atau jpg juga gak apa-apa Oke jika sudah kita klik next Dan permintaannya sudah berhasil ya Sudah sukses terkirim Tinggal kita menunggu verifikasinya Sekitar 1x24 jam Kalaupun lebih juga biasanya sekitar 2-3 hari Karena untuk yang Verifikasi level pertama juga untuk prosesnya lumayan lama Oke jadi tunggu aja sampai terverifikasi Oke mungkin segitu dulu aja untuk tutorial kali ini Semoga videonya membantu Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian Jika dirasa videonya berguna Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya